Nih aku pengen jalan-jalan di Jepang guys temenin aku yuk Tapi kita gak akan naik pesawat karena kita jalan-jalannya ngeliatin Jepang lewat Google Street View Kita bakal jalan-jalan disitu karena gak kalah seru kok dengan pergi kesananya langsung Gimana temen-temen mau temenin aku kan? Ya pantengin videonya sampai selesai Oke temen-temen kita sudah sampai di Akihabara Station Jadi ini adalah stasiun Akihabara Buat yang belum tau Akihabara ini adalah salah satu daerah yang terkenal banget di Tokyo Jadi dia letaknya ada di Tokyo Karena Akihabara ini bisa kalian lihat sendiri di kanan kirinya Wah sudah ada gambar-gambar karakter anime yang kalian pasti suka-suka waifunya pasti ada disini semua ya kan? Tuh ini apa nih? Karakter siapa nih? Kalian pasti tau ini karakter apa Coba kita zoom lagi guys Nah ini dia Oke lucu-lucu banget ya emang karakter-karakternya ya temen-temen ya Nah dari sini disini juga akan ada banyak banget ya Kayak misalkan restoran kemudian tempat-tempat yang menjual hal-hal yang berhubungan dengan pop culture Seperti misalnya anime, manga, terus udah gitu ada juga yang kayak berhubungan dengan idol Kalian pasti tau sendiri dong kalo di Akihabara ini Atau disingkat suka disingkat Akiba ya temen-temen Disini tuh ada satu teater yang terkenal yaitu teaternya AKB48 Nanti kita coba mampir ya Tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu dong Nih oke di sepanjang jalan ini ya Oke disini ada banyak banget toko-toko ya temen-temen Dan kalian jangan khawatir kalo lapar juga banyak restoran Iya kan tuh di pinggir sini ada apa nih mungkin kalian bisa baca Sekai no apa nih bacanya komen ya di bawah ya Oke mungkin ini adalah sebuah supermarket disana guys Yang suka ke Jepang pasti udah tau lah kalo di Akihabara tuh harus kemana aja Nah di atas ini juga ada gambar-gambar anime mecha ya Yang suka dengan genre anime mecha pasti tau ini tuh apa ya temen-temen Wih keren banget ya kanan-kiri semuanya uh memanjakan mata Wibu Saya sebagai penggemar Jepangan suka banget sama Akiba ini guys Oke kalo kita mau lihat-lihat lagi kita coba ke jalan utamanya ya Jadi disini temen-temen bisa lihat ya ada sebuah pertigaan Nah di ujung pertigaannya disini aku juga mau ngetes kalian lagi ya Disini ada sebuah toko loh Ini toko apa coba di atasnya ada kata kana Hayo yang udah belajar kata kana dibaca dulu Ini bacanya adalah Oh No Den Betul banget Oh No Den Eh ada di bawahnya ternyata Wah ngapain aku repet-repet baca itu ya Oke sekarang aku mau ajakin kalian ke teater Ekeby 48 Nah dari sini kita ambil jalan guys ke sebelah kanan Oke ini ceritanya Amanda jalan kaki sama kalian ya Biarin lah pegel-pegel juga gak apa-apa yang penting kita bahagia guys Eh ini kayaknya di sebelah kanan disini ada maid cafe atau apa Mungkinnya sesuatu yang ada tempat kayak idol-idol juga guys Ya ampun asik ya Nah ini ada bangunan merah kalian bisa baca atasnya karaoke Baru tadi disini ada tempat karaoke yang diseberangnya ada gedung Sega Waduh mau lihat dong gedung Sega aku tuh suka banget loh guys Beli mainan-mainan yang merknya tuh Sega Coba Amanda lihat dulu Higo Sega Oh satu gedung ini tuh kayaknya Mana tadi Sega Isinya Sega Eh ada Demon Slayer guys Wey Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Udah ada pelangnya gitu ya Wey keren banget Oke kita jalan-jalan lagi Ya kalau teman-teman lihat juga Di Jepang itu guys Jalanan bersih banget ya Gak ada sampah Terus kayak tertip banget Dan orang-orang juga kayaknya lebih suka untuk menggunakan Kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi ya guys ya Oke mari kita bayar jalan lagi ke depan Wih udah mulai capek guys Tapi gak apa-apa demi tujuan kita Kalau aku gak salah sih ini udah deket ya guys Di sebelah sini di sebelah kanan tuh sudah ada ya Nah Taraaa Ini dia guys Ini namanya adalah Kalau kalian bisa baca kanjinya hebat guys Jadi intinya di dalam sini tuh ada Pertunjukan dari AKB48 Nah bisa teman-teman lihat juga ya Di sini juga bakal rame nih Untuk tanggal-tanggal tertentu Karena biasanya sudah ada jadwal-jadwal Dari performance-nya mereka Kalau misalnya kamu wotah Pasti kamu pengen banget datang kesini Jangan khawatir Manda juga pengen banget kok kesana guys Oke Akiba seru banget ya teman-teman Banyak spot menarik yang bisa kita kunjungi nih ternyata Tapi selain Akiba Masih ada lagi Kita jalan-jalan lagi ya Oke teman-teman Udah selesai jalan-jalan di Akiba Udah nontonin AKB beres Sekarang kita akan jalan-jalan ke Harajuku Oke Buat teman-teman mungkin yang belum tau Sebenernya Harajuku itu adalah salah satu jalan di Jepang Jadi selain mengacu pada style Harajuku juga adalah nama sebuah jalan di Jepang Tapi kalau nama hasilnya adalah Takeshita Di Takeshita teman-teman bisa baca ada di atasnya Terus ada pelangnya nih lucu banget ya Ada kayak bunga-bunga Ada ikan-ikan Gemis banget Jadi emang satu jalan ini Yaitu Takeshita Street ini tuh Emang dia menjual banyak banget hal yang mungkin kayak fashionable Yang lucu-lucu juga Dan ada cafe-cafe juga Kita akan coba jalan-jalannya Tapi sebelumnya ada yang menyita perhatian aku Di sebelah sini guys ada Yoshino ya Wow Saya jadi pengen beli sesuatu disini Oke deh guys yuk Kita langsung aja masuk ke Jalan Harajuku Weee Ini ya Disini kalian bisa lihat ini ada toko-toko Ada sejenis kayak apa ya Mungkin kalau disini kayak convenience store Terus disini ada cat cafe juga Cafe kucing Wah Jadi buat kalian yang suka dengan kucing Karena orang Jepang tuh suka banget sama kucing guys Terus ada Wolfgang Puck Express Wih kayaknya dia jual makanan-makanan Amerika gitu Eh bentar dulu guys ada McD Iya jadi buat kalian yang juga pengen Atau kangen dengan makanan-makanan fast food seperti ini Juga disini ada McD jangan khawatir Tapi kalau mana nggak salah katanya sih disini nggak ada nasi guys Yaudah lah ya Tahan-tahan aja ya guys ya Alright And then disini ada toko Wah Ini restoran ini kayaknya enak nih Karena dia jual soba Di belakang ada kata soba ya guys Berarti dia jual soba nih Ada Noah Coffee Oke kita maju lagi yuk Jalan lagi Tuk-tuk-tuk Hmm Apa nih disini Oke ada Paris Kids Wah Ini kayaknya tokonya tokoh-tokoh untuk cewek semuanya ya Nggak sih teman-teman Wah ini nih ya Ciri khas dari Harajuku Street ini Kalau teman-teman bisa baca kanji ini Ini namanya adalah Kutsushita Ya Kutsushita itu artinya adalah kaos kaki Ya itu artinya adalah toko Berarti Toko kaos kaki Produced by Tabio Siapa itu Tabio ya Mungkin dia terkenal juga nih disini Alright Kita jalan-jalan lagi guys Dari Paris Kids Kita maju lagi sedikit Wah panjang juga ya Nah satu hal yang mencolok perhatian aku juga disini Ternyata banyak sekali purikura Oke purikura itu apa sih Purikura ini adalah kayak tempat kita untuk foto Foto-foto gitu Kalau di Jepang tuh kan terkenal dengan foto box yang lucu-lucu ya Yang bisa dihias-hias Nah sampai dengan saat ini tuh masih banyak disana guys Wah asik ya Ada dog cafe juga Mungkin juga disini bakal ada made cafe Ada Daiso Wah Daiso juga ada disini guys Yuk jalan dikit lagi guys Wih Apa ya ini ya Menarik banget ya Kalau misalkan kalian lihat desain-desainnya cafe Jepang itu Manis-manis banget ya Ini the silhouette gitu Since 1983 Wow luar biasa Sudah cukup lama ya Oke Mana disini juga Ngeliat ada ini guys Ada vending machine Jadi kalau misalkan lagi capek udah jalan-jalan jauh Yaudah kita istirahat dulu dengan beli minuman di vending machine Yuk istirahat dulu ya guys Oke teman-teman Jadi kita tadi udah jalan-jalan di Harejuku Di Akihabara juga Sekarang kita sedikit lebih tradisional Lebih alam-alam ya Kita melipir ke Kyoto Prefektur Kyoto Mantep banget kan Karena disini tuh aku punya tujuan Pengen lihat salah satu kuil yang terkenal disana Nah ini adalah salah satu jalan yang ada disana teman-teman Wah liat di pinggir-pinggirnya tuh banyak toko-toko Ya aku suka banget tau toko-toko khas Jepang ini tuh kayak Apa ya lucu gitu sih Arsitekturnya tuh kayak minimalis Vintage gimana gitu ya Aduh kok minimalis tapi vintage Kalian disatuin ya guys ya Oke disini ada toko namanya Kamiya Dan disini dia kayaknya jual souvenir juga Kemudian ada vending machine dimana-mana ya teman-teman Ada yang tau gak bahasa Jepangnya vending machine apa Boleh komen ya Oke nah kita jalan lagi Maju sedikit ke depan Di sebelah pinggir kita Oh ada yang naik sepeda Ada obasang-obasang naik sepeda ya Kita maju dikit Nah disini ada tempat kopi Ada rental kimono Hei kok tulisannya bahasa Indonesia ya Rental kimono Maiko daka Weee ternyata disini emang Khusus seorang Indonesia kali ya Nah disini juga ada kanji Kanji-nya ini artinya minuman keras Berarti disini di toko ini Dia menjual minuman-minuman keras Ya sudah tidak apa-apa Kalau yang tidak bisa minum Tidak usah kesana Kalau yang pengen beli Emang gak datang kesana Nah ini ada Tsikasa Sweets Cafe Cafe ya guys ya Jadi kayak cafe-cafe untuk Beli kayak kue-kue Mungkin seperti itu Pankeki Apa coba artinya Pankeki Pancake guys Dia jual pankeki Oke Nah teman-teman disini Udah bisa ngeliat Ada semua tonjolan-tonjolan Yang kayak di Great Asia Afrika Kalau di Bandung ya Ini dia kuilnya di depan ya Oke Dan rumah-rumah di pinggir-pinggirnya Khas banget ya Khas Kyoto gitu Kayak klasik-klasik Gimana gitu Aku maju sedikit guys Kita langsung saja Masuk ke dalam kuil ya Oke Ini namanya adalah Fushimi Inari Nah kita langsung Belok kanan Dan kita masuk Kedalam kuilnya Ciri khas dari kuil-kuil itu Biasanya disana Ada kayak gerbangnya Ya Gerbang yang luas Kayak gini guys Kita masuk kesana aja Langsung Boleh masuk kan Boleh dong Wah Cahayanya bagus sekali nih Teman-teman Buat foto-foto Pasti seru nih Pasti hasilnya Instagramable banget Kalau foto-foto Uhuy Oke Jadi di Fushimi Inari ini Orang-orang tuh Yang pokoknya Yang beragama Shinto Disana mereka itu Menyembah Inari Okami Atau Dewa Inari Gitu Jadi namanya Makanya dinamakan Fushimi Inari Teman-teman Yuk kita lihat Perjalanannya cukup jauh ya Untuk masuk ke gerbang kuil Yang dalamnya itu Jalannya kayaknya Capek nih Oke Kita lihat disini Ada gerbang lagi Kita akan masuk lagi guys Kita bisa naik gak ke dalam Oh bisa Wih Seru-seru Seru-seru Oke guys Ini kita udah masuk loh Kedalamnya Iya dong Disini kalian bisa lihat ya Kalau suasana khas kuil tuh Seperti ini Kayak asri banget Bersih juga Ya tapi kalau di Jepang sih Emang dimanapun Bersih ya guys ya Nah ini kita keluar lagi ya Oh enggak Kita gak bisa masuk guys Cuman sebatas sampai situ doang Ternyata Ya wes Gak apa-apa Kita maju Dan melihat-lihat Kesekitaran sini Karena aku melihat Ternyata Di kuil juga Banyak yang jualan Guys Baik itu toko minuman Kedai-kedai minuman Kemudian aku tadi Penasaran deh Pengen ke sebelah sini juga Wih Seru-seru Seru-seru Coba-coba aku mau kesini Wah guys Lihat deh Disini ada kayak Khas-has yang ada di kuil tuh Ada Ada teks-teks gitu loh Jadi Aduh suka ada yang dipajang-pajang Ada juga sebenernya kurang tau Itu namanya apa Dan kalau teman-teman yang Tau boleh komen Bantu kasih tau ke teman-teman yang lain Boleh banget ya Terus ini juga ada Sekolompok anak-anak Yang sepertinya mereka mungkin lagi Karya wisata Bisa jadi ya Atau mungkin mereka lagi berdoa disana Bisa jadi juga ya Begitu guys Ih seru banget ya Jalan-jalan kesini Aku jadi pengen deh Klasik gitu ya Kuil kayak gitu tuh Kayak bikin adem aja Kalau kita kesini Nah di sebelah sini juga masih ada Area-area lainnya guys Dan kalau misalkan kalian house Nah Manda mau ngasih lihat kalian Satu spot yang menarik Zang-zang Di sebelah sini Ada jajanan Tau gak ini bacanya apa Kaki gori Kaki gori itu adalah Japanese Shaved eyes Atau di Indonesia nya Eserut guys Jadi eserut disana tuh Pake susu Pake jus Pokoknya warna-warni gitu guys Enak banget Seperti di Matsuri-Matsuri ya Ada yang jual Nah Taiyaki Taiyaki Terus ada juga tadi si Japanese Shaved eyes Atau kaki gori Terus ada lagi yang jual Aksesoris-aksesoris Squill Ihh seru ya guys Wah ini mah kayaknya aku bakal ngabisin uang banyak buat beli merchandise dan beli makanan Kalo kamu gimana? Aduh aku sih kalo ke Jepang udah hilaf banget deh pastinya ya Hah seru banget jalan-jalan hari ini ya Memang capek loh guys jalan-jalan itu Tapi bukan capek kaki Capek tangan ya Kita ngeklik-ngeklik kesana kesini Tapi seru lah ya Paling tidak buat temen-temen yang belum ke Jepang udah ada gambaran Jepang itu seperti apa Dan ketika nanti udah bisa ke Jepang Kalian jadi gak terlalu blind Gitu ya Oke jadi favorite spot atau favorite tempat kalian tuh yang mana sih Favorite place kalian tuh yang mana sih boleh komen di bawah Dan berikutnya untuk edisi jalan-jalan lewat Google Street View ini Kalo kalian ada tempat yang pengen didatengin Apasih boleh komen juga ya Oke semoga jalan-jalan hari ini menyenangkan Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya Arigato Matane Selamat istirat Sampai jumpa